Perajin aneka jenis alat musik di Pekanbaru yang telah beroperasi sejak 5 tahun, kini merambah pasar internasional. Nah, untuk memberi pesan lokal, diberi hiasan ukiran Melayu pada alat musik tersebut. Pengukuran ini dilakukan secara cermat oleh Iwa, seorang warga Pekanbaru Riau, ketika membuat gitar. Presisi akan menentukan kualitas alat musik yang dibuat. Selain beraneka gitar, di tempat ini alat musik lain seperti drum dan kahon juga diproduksi dengan standar internasional. Sejak 5 tahun terakhir, mereka telah membuat berbagai alat musik untuk memenuhi pesanan dalam negeri hingga kemanca negara. Bahan baku berupa kayu ramin dipilih karena memiliki kualitas yang bagus. Untuk membuat satu alat musik diperlukan waktu hingga satu bulan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyelesaian akhir. Selain itu, untuk memberi ciri khas, diberikan ornamen atau ukiran-ukiran Melayu pada alat-alat musik yang mereka produksi. Tingkat keselitian itu di prosesnya, karena dia membutuhkan waktu proses masing-masing. Proses pengeringan, proses pengalaman, proses finishingnya. Untuk memasarkan produksinya, mereka melakukan penjualan secara daring atau online. Kisaran harganya bervariasi dari 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Amat Ison melaporkan dari Pekanbaru, Riau.